Nama saya Carmilla Purba, biasanya dipanggil Mila. Kota asal saya di Sumatera Utara, tepatnya di Sondiraya. Jadi Mila tuh mulai dari joki tongsetan itu tahun 2014 awalnya. Dari tahun 2014 itu mulai belajar, sampai sekarang. Jadi hampir 8 tahun udah main tongsetan. Jadi joki tongsetan itu awalnya gara-gara penasaran. Penasaran dan juga satu alasan lainnya itu karena ekonomi. Jadi kemarin kan Mila ini awalnya kerja pasar malam itu di rumah hantu, jadi hantu. Jadi Mila nanya ke teman-teman, itu kalau jadi joki tongsetan itu gajinya berapa sih? Eh tau-taunya lebih gede kan gajinya. Oh yaudah deh, Mila coba deh gitu. Juga kan penasaran, ini kenapa sih bisa motor, muter-muter di ding-ding gitu. Jadi penasaran aja gitu. Juga pengen nyoba yang beda gitu. Beda dari yang lain. Penghasilan joki tongsetan ini tergantung dari ininya sih, tergantung dari perusahaannya. Cuman kalau Mila sekarang itu, penghasilan Mila di sini itu main persen. Jadi hitungannya itu tergantung dari penjualan tiket berapa. Jadi kalau rame itu, kita bisa dapat gaji gede, tapi kalau sepi, ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Saya kerja di Pasar Malam berkarya 03, Paten. Pasar Malam ini udah muter dari Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera pun pernah. Kalau fase rame-nya itu dari tahun 2008 ke bawah, itu rame. Dan fase sepinya itu 2009 ke atas, mulai sepi, mulai jarang ada yang tertarik lah dari tongsetan ini. Dan mulai rame lagi, 2014 setelah tenar-tenarnya pembalap wanita. Kalau menurut Mila, suasana Pasar Malam berkarya 03 ini enak. Soalnya kan Mila kan udah sering kerja kayak di Pasar Malam lain apa gitu. Cuman balik kemari lagi gitu. Karena emang Mila rasa di sini tuh kekeluargaannya itu, gimana ya kayak kekeluargaannya itu emang dapat banget di sini. Jadi kita itu kerja, jadinya nggak kerasa capek. Karena anak-anaknya juga pada asik gitu. Selama Mila jadi Jokitong Setan, dulu awalnya, awalnya waktu belajar-belajar itu, banyak sih pendangan masyarakat itu kayak gini, kayak ini cewek ngapain sih kerja Pasar Malam? Kan kalau di Pasar Malam itu kan ibaratkan pekerjanya semua laki-laki. Jadi kalau orang luar itu kayak nilainya mungkin kayak buruk gitu. Gara-gara ngeliat Mila sendiri cewek di Pasar Malam itu gitu. Pasti khawatir terus, Bang. Kayak Mama juga kan sering nelpon apa gitu, pasti Mama selalu ngingetin. Kalau main itu jangan lupa baca doa. Hati-hati ya, Nang. Nggak usah terlalu. Kan Mama biasanya manggil Nang gitu kan. Di bahasa Batak gitu. Nang itu kayak panggilan untuk cewek gitu kan. Hati-hati ya, Nang. Jangan lupa baca doa. Gitu-gitu terus sih. Memang Mama kalau tiap nelpon pasti selalu ngingetin itu. Kalau keluarga sih mendukung Mila kayak gini. Soalnya kan daripada Mila kayak gak punya kerjaan tetap gitu. Kayak kemarin ngamen gitu kan ya. Yaudah, bagusan di sini aja gitu. Yang penting cuma satu aja sih pesan dari keluarga. Hati-hati, itu aja. Belum ada Kak Mila, kita dulu pernah mencoba Pembalap motor tiga. Dari dua kita pakai penghasilannya ya di bawah 10 juta. Tapi itu tergantung tempat ya mas ya. Ini kita ngambil tempat ramainya aja. Nah setelah kita pakai pembalap laki-laki tiga. Itu penghasilan tiga belas juta. Kita kan otomatis orang-orang bosen. Kok pembalapnya cowok semua. Kita nyari yang aneh. Karena pakai pembalap Carmilla Burba inilah. Dan alhamdulillah penghasilnya lebih dari tiga belas juta. Kalau tanggung jawab saya bener. Seratus persen malah saya bertanggung jawab tentang Carmilla. Tentang jangankan harga dirinya. Harga mati pun saya tanggung jawab saya. Kayak masalah nyawer-nyawer itu kan Bang. Kan banyak tuh kadang pengunjung tuh Kayak niat gak niatnya sih nya. Jadi mereka tuh kayak seolah-olah mempermainkan kita joki gitu. Kadang nanti udah diginiin tangannya kan uangnya Waktu mau kita ambil malah diginiin lagi. Dimain-mainin gitu. Jadi kan kayak lebih ke kita juga kan. Jadinya kadang emosi Bang kayak gitu. Soalnya kan kita main taruhan nyawa. Kita mau menghibur mereka. Tapi malah merekanya kayak gak menghargain kita banget gitu. Pesan Mila sih buat para joki cewek di luar sana kan. Teman-teman Mila semua. Cuma satu aja sih. Jangan sombong gitu. Soalnya kan kita juga kerja taruhan nyawa. Jadi kita juga gak tau kapan naasnya kita gitu. Kalau harapan Mila di Tong Setan ini. Ya Mila lebih ke kayak pengen. Pengen lebih dari ini gitu. Kayak pengen main keluar lagi gitu. Kayak lebih ke go internasional gitu. Ya itu kalau menurut pandangan saya itu harus didukung. Bentuknya ya kita harus support. Support dalam arti ayo gak pahit cita-cita Mila. Apa yang diinginkan Mila tuh semoga tercapai aja. Kita gak bisa bantu dia materi. Tapi kita bisa bantu dia dengan tenaga. Atau dengan dukungan lah. Dengan support dia. Support kita buat dia. Biar dia lebih maju. Ya terutama ya doa buat dia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.